Halo sahabat subscriber, siapa sih yang gak tau dengan burung yang satu ini? Iya, burung ini adalah burung murai batu. Murai batu saat ini menjadi salah satu jenis burung kicau termahal di Indonesia. Murai batu menjadi primadona bagi pecinta burung kicau. Selain fisiknya yang menawan, murai batu mengeluarkan suara yang merdu. Dari berbagai kontes burung, kontes murailah yang paling bergensi. Biasanya yang memiliki murai batu adalah dari kalangan atas. Burung murai atau kucing jahutan bernama latin, kopikus, malabarikus. Di Indonesia burung murai sangat banyak sekali jenisnya. Nah, berikut ini kami akan membahas tentang kunci jenis murai di Indonesia. Sebelum melanjut videonya, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe-nya. Agar saya selalu bersemangat untuk mengupload video-video yang baru. Terima kasih. Murai Batu Medan Murai Batu Medan Murai Batu Medan merupakan salah satu murai yang terbaik. Burung ini tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Serta beberapa tempat di Pulau Jawa. Burung murai medan bisa ditemukan di daerah pegunungan dan di desa terpencil. Yang istimewa dari murai medan ini adalah ekornya. Panjangnya bisa mencapai 30 cm. Selain itu, kicaunya juga dikenal berkarakter dan mantap. Murai Nias Sesuai namanya, merupakan burung murai yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. Murai Nias ini juga memiliki kicau yang khas. Dan biasanya bersaing dengan murai medan dalam kompetisi burung kicau. Yang membedakan murai Nias dan murai medan, hanyalah ukuran tepuhnya yang lebih kecil dan suaranya yang jernih dan keras. Nomor 3 Murai Lampung Murai Lampung memiliki ukuran tubuh yang tidak jauh berbeda dengan murai medan. Namun ekornya memang lebih pendek dari murai medan. Murai Lampung juga termasuk jenis murai yang biasa dilombakan. Karena selain memiliki suara yang lantang, stamina-nya pun tinggi. Jadi saat dibawa ke perlombaan, murai Lampung tak akan kenal menyerang. Nomor 4 Murai Batu Kalimantan Sesuai namanya, burung ini berasal dari Kalimantan. Burung ini mungkin bukan primadona dalam kompetisi burung kicau. Kicau-nya memang tidak begitu isimewa jika dibandingkan dengan murai medan, Nias, atau murai Lampung. Namun yang menarik dari murai batu Kalimantan adalah ekornya yang pendek, hanya 15 cm sampai 20 cm. Dan warna bulunya yang kontras, didominasi warna hitam pekat dan coklat muda. Murai Sabang Murai Sabang yang berasal dari kota Sabang, Aceh, merupakan salah satu jenis burung murai batu yang di pasaran bisa dijual dengan harga puluhan juta. Hal ini karena murai Sabang memiliki tubuh yang proporsional dan tentunya suara yang keras. Tentunya hal ini menjadi keunikan murai Sabang yang membuatnya menjadi buruan para pecinta murai kicau. Nomor 6 Murai Burneo Murai Burneo bisa ditemukan dalam tiga ras, yaitu ras banjar, ras mahkota, dan ras palangka. Ketikanya tersebar di wilayah Kalimantan. Ukurannya cukup mungil jika dibandingkan dengan murai medan. Namun warna bulunya yang khas, khususnya di bagian ekornya, membuat murai ini tak kehilangan penggemar. Nomor 7 Murai Burdan Murai Burdan Murai Burdan merupakan hasil perkarwinan antara murai medan jantan dan murai burneo betina. Karena itu, murai burdan termasuk yang cukup unik karena memiliki kombinasi gaya dan karakter yang berbeda dari murai medan dan murai burneo. Dari segi suara, murai burdan memiliki irama lagu yang bervariasi. Suaranya pun lantang. Ia juga mahir memainkan ekornya saat dihadapkan pertarungnya. Mungkin itu saja video dari kami. Bila kalian rasa video ini bermanfaat, teman-teman silahkan klik tombol like-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.